Seorang mahasiswi diamankan dan ditetapkan tersangka oleh Satlantas Polresta Pekanbaru atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Tersangka MP2 satu tahun hanya bisa menundukkan kepala sambil menggunakan baju tahanan berwarna orange. MP ditetapkan menjadi tersangka usai menabrak renti marningsi 46 tahun MP sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus laka lantas ujar kasat lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin Agung Wibawa kepada wartawan. Saat kejadian tersangka MP sedang mengendarai mobil dan diduga tengah dalam keadaan mabuk. Ia lalu menabrak motor korban dari arah belakang. Pada saat kejadian pelaku baru pulang dari dugem. Pada saat anggota melakukan tes urine ternyata hasilnya positif mengkonsumsi narkoba, ungkapnya. Hasil pengakuan tersangka MP lanjut Alvin menyebutkan bahwa tersangka diberikan narkoba oleh temannya berinisial T sewaktu pemeriksaan awal tersangka menampik menggunakan narkoba, katanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan pasal 310 ayat 4 UULA Jeno. 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan pasal 331 ayat 5 UULA Jeno 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sama menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Saya benar-benar tidak sengaja menonton. Terima kasih telah menonton!